Pakar Telematika tegaskan video CCTV Jessica Wongso garuk paha genas yanida hasil rekayasa. Netizen mengatakan Prof. Erdi panik. Jadi salah satu yang dibahas Pak Otto Hasibuan adalah tentang rekaman CCTV saat Jessica diduga menggaruk celana. Nah, saya ketika melihat video tersebut menduga ketika tangan Jessica melakukan gerakan berulang, ibu-ibu atau seorang wanita yang berbaju belang di belakangnya juga gerakan tangannya berulang. Begini, apakah CCTV tersebut real dari DVR atau dari mana CCTV tersebut? Gerakan itu nyata atau seperti yang disampaikan Pak Otto? Seberapa tajam pun pedang keadilan, sepatunya ya tidak memenggal kepala orang yang tidak bersalah. Saya beruntung nasib saya semalam akhirnya menonton tayangan itu. Yang dibilang menggaruk-garuk. Tadinya saya bercerita cari-cari sih di YouTube, mungkin saya juga salah mencarinya. Apa, nggak terlalu teliti. Mungkin ada, tetapi saya nggak nemuin di antara sekian banyak tayangan ke YouTube ya. Yang soal menggaruk-garuk ini gerakan tersebut. Nah, tadi malam saya melihat. Kalau orang gatel, dia menggaruk-garuk, gerakannya berulang nggak? Berulang. Berulang, oke. Gerak-geraknya kalau dia gatel, berulang, kira-kira lingkungannya ikut gatel apa nggak? Sekitar dia? Enggak lah. Enggak. Enggak lah, yang kena dia kan, kena papar. Saat dia berulang, silahkan lihat videonya. Saya baru semalam melihat. Dia berulang, itu di belakang dia ada orang. Kenapa gerakannya ikut berulang? Jadi nggak benar video itu dia garuk? Dari yang rekaman semalam, saya lihat di situ bahwa wajar kalau itu dibilang berulang, lebih punya kesan berulang. Tujuan hukum itu tiga yang tidak selalu sama. Satu, menegakkan kepastian hukum. Yaitu ada bukti-bukti resmi yang kemudian dibuktikan di pengadilan. Yang kedua, menegakkan keadilan. Kadangkala itu bukti-bukti resmi itu tidak memenuhi syarat keadilan. Atau memenuhi syarat bukti resmi, kepastian hukum, dan keadilan, tapi tidak memberi manfaat. Jadi ada kepastian hukum, ada keadilan hukum, dan ada kemanfaatan hukum. Nah ini sering tidak bertemu. Saya melihat di dalam kasus, ini tidak ketemu nih keadilan dan kepastian hukumnya. Kepastian hukumnya. Oleh sebab itu wajar kalau sekarang itu mencari upaya-upaya hukum baru untuk membebaskan dirinya. Pakar telematika Abi Manjung, Wajo Widajat, menangkapi soal video CCTV yang memperlihatkan Jessica Wongso menggaruk-garuk paha karena didugat kenal Sianida. Ia mengatakan hasil video itu adalah rekayasa. Gerakan Jessica Wongso menggaruk-garuk paha membuat sejumlah orang janggal dan menduga gatel terkena racun Sianida. Bahkan, Prof. Edward Omar Sharif Harij atau yang akrab disapa Prof. Eddie sebagai wamen hukum HAM dan salah satu saksi ahli dalam persidangan mengatakan jika video tersebut tidak rekayasa. Abi Manjung mengaku sudah melihat video CCTV Jessica Wongso yang kerap menggaruk-garuk celana secara berulang kali. Hal inilah yang membuat pihak jaksa penuntut umum atau JPU janggal dan menduga gatel terkena racun Sianida. Abi Manjung menganalisa bahwa gerakan menggaruk-garuk yang dilakukan perempuan berusia 35 tahun ini normal. Menurutnya, gerakan menggaruk-garuk bukan berarti terkena racun Sianida. Kalau orang gatel, dia menggaruk-garuk gerakannya berulang enggak? Kalau dia gatel dan gerakannya berulang, kira-kira lingkungannya ikut gatel atau enggak? Jelasnya, dikutip dari akun TikTok, Ed Afti Kristi, Jumat 13 Oktober 2023. Abi Manjung ungkap gerakan menggaruk-garuk itu sebenarnya dilakukan secara berulang-ulang. Namun, ia melihat ada gerakan tangan Jessica untuk menggaruk secara berulang-ulang. Coba lihat lagi videonya. Itu di belakang dia kan ada orang kenapa gerakannya ikut berulang. Kalau saya lagi menggaruk hidung dan lagi jalan, ya jalan aja. Tapi di situ, tangan orang di belakang juga jadi ikut naik turun-naik turun bebernya. Abi Manjung juga menemukan kejanggalan karena irama gerakan Jessica Wongso dan orang di belakangnya sama. Gerakan berulang dalam satu ketukan yang sama tak mungkin terjadi tanpa janjian. Ya, ada penggulangan bareng di situ. Pas ini kebetulan menggaruk, ini mengulang. Terus iramanya juga sama, kompakan gerakannya samaan, katanya. Dari rekaman video yang semalam, wajar itu berulang karena ada sifat berulang. Kalau video itu yang dimaksud ya, sehingga saya lihat yang namanya gerakan membungkuk gitu. Lanjutnya. Sehingga Abi Manjung menduga bahwa hasil rekaman CCTV Jessica Wongso menggaruk-garuk paha karena racun cyanida adalah rekayasa. Saya ngomong nih gerakan membungkuk ya, itu gerakan pengulangan. Lebih jelas bahwa itu gerakan pengulangan secara digital atau ada rekayasa di video. Ya, tuturnya. Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka yakin jika Prof. Eddie kini sedang panik usai menyebut hasil video Jessica Wongso menggaruk-garuk paha murni dan tidak rekayasa. Sekarang Prof. Eddie yang panik komentar akun Ed Goresan dan Prof. Eddie mulai gelisah tulis akun Ed 198219. CCTV emang gak bisa direkayasa tapi hasil videonya bisa kan Ed Prof. Eddie, kata akun Ed Verdi. Pengacara Jessica Wongso, Otto Hasibuan menegaskan bahwa CCTV yang memperlihatkan tangan kliennya seolah menaruh racun untuk Nirna Salihin adalah bukti yang meragukan. Sebagaimana diketahui, kasus kopi Sianida yang melibatkan Jessica Wongso dan meninggalnya Nirna Salihin kembali naik menjadi pembahasan publik nasional. Kasus tersebut kembali mencuat setelah Netflix merilis film dokumenter berjudul Ice Code Murder Coffee and Jessica Wongso. Tayangan berdurasi 1 jam 30 menit itu kemudian memicu perdebatan. CCTV Jessica Wongso dan Nirna Salihin di Olivier dalam program catatan Demokrasi TV One. Otto Hasibuan menyangkal bukti CCTV yang ditayangkan sebagai detik-detik Jessica Wongso menaruh Sianida di kopi Mirna. Saya mau bicara dulu soal CCTV yang tadi supaya klien sebenarnya gak layak itu dibicarakan di sini. Karena bukti itu dari mana asal-usulnya kan kita gak tahu. Kata Otto dilansir pada Rabu 11 Oktober 2023. Kebenarannya pun kita gak tahu jadi gak pantas imbunya. Otto kemudian mengingatkan kembali bagaimana dulu saat di persidangan. Ayah Mirna Dormawan Salihin apakah masih memiliki rekaman lain selain yang ada di persidangan. Dia bilang tidak punya lagi. Nah sekarang muncul rekaman ini. Kata Otto. Jadi saya minta rekaman yang ini oleh masyarakat Indonesia. Jangan dipercaya karena tidak pernah ditampilkan di persidangan. Selanjutnya, Otto menjelaskan bagaimana prosedur pengambilan bukti menurut Perkap Kapolri. Dimana yang berhak adalah pejabat berwenang dalam hal ini penyidik. Tidak boleh diambil oleh orang lain. Kalau diambil oleh orang yang tidak berwenang itu berarti sudah tercemar. Terangnya. CCTV yang ditampilkan. Kata Otto bukan diambil oleh penyidik. Melainkan diambil oleh petugas Cafe Olivier Grand Indonesia. Menurut Otto, bukti CCTV selain harus diambil oleh penyidik juga mesti didapat langsung dari DVR CCTV. Bukan hasil transfer yang sudah dipindah ke flash disk sehingga rawan dimanipulasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!